Pertai PKS ditawarkan untuk dua menteri ogah. Apakah karena tidak jadi akhir menjadi cawapres dari PKS, lantas PKS ngambek atau PKS mundur, sama sekali ternyata tidak. Ia legowo dukung Anies bersama AYE. Memang sulit mencari partai politik seperti PKS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda, tak lupa mendoakan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu berada di dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita ada berinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN. Pada hari ini, banyak sekali isu-isu menarik di tanah air ini yang patut kita simak bersama. Antara lain, adanya isu yang mengatakan partai PKS dicoba dirayu dengan menawarkan dua orang menteri. Tetapi kelihatannya partai PKS istiqomah. Partai PKS tidak tergoda oleh dua menteri tersebut. Ini hal yang menarik. Dan memang kalau kita perhatikan selama ini, partai PKS adalah partai yang benar-benar punya komitmen yang kuat dalam sesuatu pendirian. Kalau kita perhatikan, selama partai PKS mendukung Prabowo, berbagai macam arah dan rintangan yang dihadapi oleh partai PKS, tetapi partai PKS tidak pernah goyah. Demikian juga dalam berkomitmen semasa kepimpinan Anies Dosvedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Partai PKS dari awal pencalonan Anies Dosvedan sebagai gubernur sampai akhir partai PKS tetap pada komitmennya. Partai PKS memang partai kalau kita perhatikan yang tidak mengedepankan kekuasaan. Tidak mengedepankan bagaimana dia mendapat jabatan. Bukan sama sekali. Ini terbukti lagi pada kabar hari ini bahwa partai PKS yang menawarkan untuk calon wakil presiden pada koalisi perubahan yang sekarang ini menjadikan Anies Dosvedan sebagai calon presiden Republik Indonesia dengan tiga partai dalam koalisi perubahan ini. Nasdem yang telah terlebih dahulu mendeklarasikan Anies Sekarang ini partai Demokrat yang menawarkan AHI untuk cawa pres sedangkan partai PKS menawarkan air kriyawan sebenarnya kalau kita perhatikan kredibilitas perjalanan politik air sangat cukup kompeten dia mantan gubernur Jawa Barat dua kali periode dan Jawa Barat merupakan penduduk terbesar provinsi di seluruh Indonesia. Tetapi kita dapat kabar hari ini bahwa akhir kriyawan kemungkinan besar tidak jadi mendampingi Anies sebagai cawa pres tetapi kemungkinan besar AHI yang akan menjadi cawa pres pendamping Anies Apakah karena tidak jadi akhir menjadi cawa pres dari PKS lantas PKS ngambek atau PKS mundur sama sekali ternyata tidak ia legowo dukung Anies bersama AHI memang sulit mencari partai politik seperti PKS ini dia selalu istiqamah dalam kondisi apapun juga bagi PKS dia mendukung dan dia tetap istiqamah dan berbulat tekat tiga partai dalam koalisi perubahan ini memajukan Anies AHI untuk memenangkan PPRES tahun 2024 mendatang kedepan tentu rakyat berharap partai Nasdem partai demokrat benar-benar punya komitmen seperti partai PKS yang tidak goyah oleh rayuan apapun juga kita tidak tahu ke depan bisa saja asal bisa berubah pendirian partai demokrat biar partai demokrat dikasih 10 menteri misalnya asal tidak jadi maju bersama Anies atau bisa jadi partai Nasdem ya kalau sekarang hanya demikian banyak menteri tambah lagi rakyat tentu sekarang jadi semakin khawatir dua partai ini nanti akan tergoda tetapi tentu rakyat juga yakin sekarang bahwa partai Nasdem yang telah terlebih dahulu memperlihankan komitmennya mendeklarasikan Anies Waswedan sebagai bakal calon presiden dari partai Nasdem padahal dia masih berada di dalam koalisi penguasa sekarang ini partai demokrat sebagai partai yang dipimpin oleh anak muda rakyat tentu ingin melihat bagaimana partai demokrat ini betul-betul punya komitmen yang kuat tidak berharap hanya karena jabatan jangan sampai partai demokrat nanti termakan umpan putih apa itu umpan putih termakan oleh rayuan kedudukan kekuasaan yang diberikan melebih dari keinginannya kita tahu sekarang rakyat sangat besar harapannya kepada partai demokrat apa buktinya dari survei survei yang ada akhir-akhir ini partai demokrat telah mampu melampaui partai gokar dalam hasil survei dukungan suara bayangkan bisa melewati elektabilitas partai gokar pada pemilu tahun 2019 partai gokar menempati urutan ketiga bayangkan begitu jauh partai demokrat mampu melewati partai yang ada sehingga partai demokrat kalau saja diadakan pemilu sekarang besar kemungkinan berada pada urutan tiga besar ini yang perlu dipertahankan oleh partai demokrat kepercayaan rakyat ini tidak perlu partai demokrat ajukan tansangan bersalaman tapi salam tidak terima itu tidak perlu mungkin masih ingat partai demokrat ketika bersalaman ketuanya tapi salam tidak diterima ke depan akan makin banyak ranjau hambat pemerintangan yang harus dilewati oleh partai yang berada dalam koalisi perubahan makin banyak rintangan makin banyak cobaan makin banyak godaan dan rakyat tentu berharap ketiga partai yang berada dalam koalisi perubahan ini benar-benar rendahnya partai yang punya komitmen tinggi berjuang untuk kepentingan rakyat yang inginkan perubahan dan tentu ketiga partai ini yakin sekarang bahwa rakyat di negeri ini sangat inginkan perubahan kita akan melihat nanti pasangan pemimpin bangsa ini dua orang anak muda yang cergas anak muda yang enerjik yang punya pendidikan yang mumpuni yang punya wawasan yang sangat luas yang diakui secara nasional dan secara internasional Anies Maspedan seorang dokter lulusan Amerika Serikat yang pernah menjadi rektor yang telah punya jasa besar di dunia pendidikan untuk kaum milenial khususnya karena dialah yang memperkarsai program Indonesia Belajar yang menyebarkan anak-anak muda cerdas ke seluruh pelosok Indonesia untuk menjadi pengajar di desa-desa tertinggal di desa-desa yang jauh di pedalaman Ahaye adalah seorang anak muda yang pernah berkiprah di dunia militer dan yang punya pendidikan mumpuni menamankan kesejanaannya di sejumlah perguruan tinggi ternama di dunia dengan demikian kita berharap nanti benar-benar antara presiden dan wakil presiden di Indonesia ini sama-sama benar-benar perannya tampak di tengah-tengah masyarakat rakyat tentu tidak menginginkan kepimpinan Ahaye nanti hanya menampakkan kepimpinan presiden saja tetapi tidak memperlihatkan kepimpinan wakil presiden sama-sama berperan sesuai dengan perannya masing-masing dan semoga koalisi perubahan ini makin kokoh makin berkomitmen tinggi untuk berjuang dalam upaya mensejahterakan rakyat bukan kepimpinan kepimpinan malas dendam bukan kepimpinan sakit hati tetapi kepimpinan yang benar-benar kepimpinan memperjuangkan rakyat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax